Halo teman-teman semuanya apa kabar semoga teman-teman semoga sehat ya teman-teman Oke kabar gembira kabar baik kabar bagus teman-teman Nathan Co ya Nathan Co Aon ini teman-teman kalau baca berita tentang Timlas Indonesia ya Jadi dia setelah pertandingan kemarin terakhir menang atas Jordan Nathan Co itu kan sudah selesai ya teman-teman Membela Timlas Indonesia U23 langsung pulang ke Belanda memang jadwalnya seperti itu Dia hanya membela di fase grup saja tapi teman-teman netizen Indonesia penggemar bola Indonesia jatuh cinta sama Nathan Jatuh cinta sama cara bermain Nathan jatuh cinta dengan semangat menantan membela Timlas Indonesia Begitu dengar Nathan kembali ke Belanda Mendengar Nathan kembali ke Belanda netizen waduh pusing galau Sintayong juga galau bagaimana gak galau teman-teman karena harus membela harus melawan Negara yang kuat negaranya sendiri Korea Selatan Kebayang gak kalau gak ada Nathan di tengah kita lihat cara bermain Nathan kan Nathan itu sangat-sangat Spartan teman-teman sangat-sangat kerja keras Sangat-sangat solid ya sangat-sangat clear cara tackle-tackle nya Sangat-sangat bagus cara passing-passing nya Pokoknya bagus dah di tengah Saya gak kebayang kalau Timlas U23 gak ada Nathan di tengah melawan korset Tapi begitu Nathan pulang ke Belanda Lobi-lobi tingkat tinggi ini yang luar biasa Saya kembali lagi ya kepada track recordnya Eric Thohir Eric Thohir itu kan sangat dikenal di dunia bola teman-teman Dia jadi presiden Inter Milan berapa tahun teman-teman Itu sangat dikenal oleh dunia sepak bola di dunia ini teman-teman Salah satu legend pemilih Inter Akhirnya lobi-lobi tingkat tinggi Eric Thohir kepada pimpinan klub Herenven di Belanda Dan nah ini teman-teman netizen Indonesia yang luar biasa Netizen Indonesia ikut melobi melalui netting Melalui net network, melalui internet, melalui dunia maya Jadi netizen Indonesia itu ya melobi juga ke pimpinan-pimpinan klubnya Nathan Jadi kerjasama ya antara ketum PSSI, elit-elit PSSI dan netizen Memang sepak bola itu kan simbiosis ya teman-teman kerjasama Antara pemain-pemain dan supporter-supporter ya kan Jadi sepak bola itu kalau nggak ada supporter ya Nggak ada ininya teman-teman, nggak ada rohnya ya Nggak ada gernya Kebayang nggak kalau sepak bola nggak ada yang nonton Gimana coba? Nggak ada teman-teman, nggak ada rame-ramenya, nggak ada Terus apa? Hebat-hebatnya juga nggak ada Karena hebat itu karena Nggak ada yang supporter Coba kalau nonton sepak bola di satu stadion Penuh kan, penuh pemainnya Ya itu karena loyalitas supporter Nah begitu juga saya bilang bahwa netizen Indonesia Atau pendukung timnas Indonesia itu luar biasa Begitu dia mencintai seorang pemain sepak bola Dia lobi juga kalau ada apa-apa Lobby Ya selain lobi elit PSSI, elit tohir, satset-satset Terus elit-elit apa namanya netizen juga Ya yang aktif Langsung lobi-lobi juga Kehabar gembira teman-teman Ternyata Nathan Chow langsung Ya comeback ke Qatar Karena dia sangat cinta dengan timnas Indonesia Ya dia ingin membela timnas Indonesia Akhirnya dia pulang pergi teman-teman Capek enggak Pesawat itu kan capek teman-teman ya Walaupun duduk capek Nah Akhirnya kabarnya Rektor Nathan Chow itu sudah Bersiap untuk kembali ke Qatar Berlatih menjelang pertandingan Melawan Korea Selatan teman-teman ya Jadi kita bahagia Mudah-mudahan Rekor baru tercipta oleh timnas Indonesia Melawan Korsel yang Sulit sekali Ya kita mengalahkan Korsel juga Dan mudah-mudahan bisa Mengalahkan Korsel dan ini akan menjadi sejarah Ya mudah-mudahan akan menjadi sejarah lagi Yang diciptakan oleh Sintayong Bisa menumbangkan Korsel Walaupun Korsel juga berat teman-teman Dia bermain 3 kali menang terus Bahkan mengalahkan Jepang 1-0 Tapi Indonesia hari ini sedang on fire Ya sedang on fire Ya mudah-mudahan kita tunggu saja Ya ini akan terjadi pertandingan yang seru Karena sama-sama dari Korsel ini pelatihnya Dan pelatihnya juga bersahabat teman-teman Ya kalau Indonesia bisa menumbangkan Korsel ini jadi pemberitaan besar lagi Indonesia masuk ke semifinal Jadi pemberitaan besar lagi teman-teman Ya enggak? Kita tunggu saja teman-teman Berita-berita tentang timnas Indonesia ini ya banyak hal-hal yang menarik ya Karena memang ini kerja keras semua tim ya Di saat ada sesuatu Eric Tahir turun Netizen turun Dan nanti ya saya rasa menumbangkan Korsel Wah supporternya membludak lagi di masa Indonesia Baik yang langsung ke Katar Maupun yang nonton melalui udara ya Wow Ini luar biasa teman-teman Kita tunggu saja update beritanya di Buat Makan TV Sampai jumpa